Partai Perindo lahir untuk mensejahterakan Indonesia. Untuk lebih mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat, Partai Perindo intent melakukan kegiatan bermanfaat. Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil menjadi tujuan utama Partai Perindo. Di Ponorogo, Jawa Timur, sejumlah pedagang mendapatkan bantuan grobak gratis untuk berjualan. Sementara itu untuk memudahkan petani saat panen tiba, Partai Perindo memberikan bantuan mesin perontok padi kepada gabungan kelompok tani di Desa Danawi, Nangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tujuan kita yang utama adalah bagaimana memberdayakan masyarakat, khususnya karena ini di Cirebon dan masyarakat Cirebon, kita separtai itu menjadi fasilitator untuk mendorong masyarakat bisa mencapai tujuannya. Jadi targetnya sebenarnya di mereka sendiri, kita hanya memberi arahan dan pendampingan. Untuk menekan angka terjangkitnya warga dari penyakit demam berdarah, Tim Resky Perindo melakukan pengasapan gratis di Kampung Karangkido, Magelan, Jawa Tengah. Kami dari Resky Perindo, Jawa Tengah melakukan foking di tempat ini supaya untuk menanggulangi untuk penyakit demikian tidak meluas di daerah ini. Pengasapan gratis juga menyasar ke 5 RT pemukiman warga di Desa Sukorejo, Pujonegoro, Jawa Timur. Partai Perindo berkomitmen untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan.